Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih yang sudah bersama di channel ini Bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan komen Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info politik yang akan saya sampaikan di channel ini Satu berita sedih saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini juga saya petik daripada sinar harian Saifuddin Sakan Najib terima rawatan di hospital Putrajaya, Menteri Dalam Negeri, Datu Sri Saifuddin Ismail Mengesahkan Bekas Perdana Menteri, Datu Sri Najib Razak menjalani rawatan di sebuah hospital Di Ibu Negara atas faktor kesehatan Jelasnya perkara itu dimaklumkan sendiri oleh Ketua Pengarah Jabatan Penjara Malaysia kepadanya pada Selasa Semalam Ketua Pengarah Jabatan Penjara memaklumkan saya Sudah benar beliau dalam burungan Najib dibawa ke hospital Bagi menjalani rawatan bersabit kesehatan dia Itu permohonan biasa dibolehkan Jabatan Penjara berikan pelapasan dalam tempo tertentu jelasnya Tambah Saifuddin, meskipun begelar tahanan Bekas Aliparlimen Pekan itu mempunyai hak Untuk mendapatkan rawatan sekiranya diperlukan Begelar tahanan sekalipun tidak menghilangkan hak Dia dalam kurungan Najib mendapatkan rawatan Saya pikir itu kaedah kementerian dalam negeri Dalam kurungan KDN khususnya Jabatan Penjara Menguruskan hal seperti ini ujurnya Beliau berkata demikian dalam sidang akbar Selepas menghadir perhimpunan bulanan KDN di sini pada Rabu Menurut laporan media Najib dimasukkan ke hospital Kuala Lumpur Dalam kurungan HKL Sejak beberapa hari lalu Selepas dipercayai mengalami Jangkitan pada paru-paru Najib pernah dimasukkan ke hospital Karena mengalami Keluse kronik Tahun lalu Najib mula menjalani hukuman pada Hukuman penjara padat 23 Ogos lalu Selepas Mahkamah Persekutuan Mengekalkan Sabitan dan hukuman penjara 12 tahun Serta denda RM210 juta Yang dihadapinya dalam kes penyelewengan dana RM42 ribu RM42 juta milik SRC International Sendirian Berhad Awani Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih yang sudah bersama di channel ini Bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe Like dan komen Supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info politik Yang akan saya sampaikan di channel ini Satu berita Mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda Hari ini Berita ini saya petik daripada Malaysia kini Berita utama Isu Batal Pengecualian Cukai Guanging Tuntut Muhyiddin Mohon maaf Pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin Dituntut Membuat permohonan maaf secara terbuka Susulan kenyataannya berhubung Pembatalan Pengecualian Cukai terhadap Yayasan Al-Bukhari Tuntutan itu dibuat pengurusi DAP Lim Guanging Yang turut menggesah Muhyiddin Yang juga Presiden Bersatu Menarik balik kenyataannya secara serta merta Selain memberi masa sehingga hari ini Untuk bekas Perdana Menteri itu Berbuat demikian Lim Yang juga Aliparlimen Bagang Berkata Tindakan undang-undang akan diambil ke atas Muhyiddin Sekiranya Aliparlimen Pago itu Enggang Memenuhi permintaan itu Harap beliau menarik balik Dan mohon maaf Supaya perkara ini boleh diselesaikan Kalau tidak Saya akan buat tindakan Seterusnya Katanya Pada sidang media Dibangunan Parlimen Di Kuala Lumpur Hari ini Pada waktu Pertanyaan Menteri Dalam kurungan MQT Di Dewan Rakyat Hari ini Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Mengesahkan Lim Ketika menjadi Menteri Keuangan Tidak pernah Membatalkan Pengecualian Cukai terhadap Yayasan Al-Bukhari Seperti Yang Didakwa Anwar berkata Dakwaan tersebut Adalah tidak benar Dan hatikatnya Kelulusan Pengecualian Cukai Yayasan Al-Bukhari Hanya Dibuat Pada 25 Februari 2021 Perdana Menteri Berkata Mengikut Subsection 44 Dalam kurungan 6 Akta Cukai Pendapatan 1967 Dalam kurungan Akta 53 Pengecualian Cukai Bukan terletak Di bawah Kuasa Menteri Atau Perdana Menteri Sebaliknya Ia berkuasa Mutlak Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri Salam sejahtera Kepada Tuan-Tuan Dan Puan-Puan Terima kasih Yang sudah Bersama Di channel ini Bagi mereka Yang masih Baru Di channel ini Sila Pertimbangkan Untuk Menekan Butang Subscribe Like Dan Comment Supaya Anda tidak akan Ketinggalan Info-info Politik Yang akan Saya Sampaikan Di channel ini Satu Berita Mengejutkan Saya nak Kongsikan Kepada Anda Hari ini Berita ini Juga Saya Petik Daripada Malaysia Kini Berita Utama PN Tolak Permohonan Keahlian Pejuang Usaha Pejuang Untuk Mendapatkan Keselamatan Politik Yang Lebih Terjamin Dengan Menyertai Perikatan Nasional Dalam Kurungan PN Gagal Majlis Tertinggi PN Hari ini Memutuskan Untuk Menolak Permohonan Pejuang Untuk Menyertai Gabungan Itu Seti Usaha Agung PN Hamzah Zainuddin Dalam Satu Kenyataan Berkata Keputusan Itu Dibuat Semasa Mesorat Semalam Majlis Tertinggi Telah Membuat Keputusan Menolak Permohonan Kemasukan Parti Pejuang Tanah Akhir Ke Perikatan Nasional Katanya Dalam Satu Kenyataan Hari ini Hamzah Tidak Memberikan Sebarang Alasan Mengapa Gabungan Berkenaan Memutus